Pandawa dan Korawa menerima pelajaran berbagai ilmu dari Guru Drona. Setelah beberapa tahun, para pangeran belajar sampai mereka tumbuh remaja dan memiliki keahlian senjata mereka masing-masing. Yudhistira memilih senjata berupa tombak. Bima, Duryudana dan sebagian Korawa ahli menggunakan senjata gada. Arjuna ahli dalam senjata busur dan panah. Sedangkan Nakula bersama adiknya Sadewa memilih senjata pedang. Selain para pangeran Hastina, Guru Drona juga mengajar ilmu memanah kepada Aswatama, putra satu-satunya. Di antara semua siswanya, Arjuna adalah yang paling rajin dan setia kepada gurunya. Guru Drona terkenal memiliki kemampuan menggunakan senjata sakti pemberian dewa, yaitu Brahmaastra. Arjuna curiga kalau Guru Drona hanya akan mengajarkan senjata tersebut kepada putranya Aswatama. Karena takut akan melewatkan ajaran dari Guru Drona, maka Arjuna selalu mengikuti kemanapun gurunya pergi. Suatu saat, Guru Drona sedang mandi dan seperti biasa, Arjuna menjaganya di pinggiran sungai. Ketika Guru Drona mandi di tengah sungai, tiba-tiba muncul buaya besar. Arjuna melihat bahaya mengincar gurunya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan gurunya. Guru Drona tahu akan kehadiran buaya tersebut, tapi ia ingin melihat sejauh mana kemampuan Arjuna. Dengan ilmu yang ia miliki, Arjuna pun berhasil mengalahkan buaya-buaya yang ingin menyerang gurunya. Guru Drona kagum dengan keberanian dan kesetiaan Arjuna. Karena sudah ditolong oleh Arjuna, Guru Drona berjanji akan menjadikan Arjuna sebagai pemanah nomor satu di seluruh negeri. Mulai sejak itu, Arjuna semakin giat berlatih. Kemampuan memanahnya pun terus meningkat. Bahkan dia mampu membidik sasaran dengan mata tertutup. Suatu hari, Guru Drona memanggil Arjuna dan Aswatama. Keduanya dilatih untuk menggunakan senjata sakti Brahmastra. Arjuna pun sangat senang. Apa yang dinantikannya selama ini akan tercapai. Arjuna bersama Aswatama belajar mantra untuk memanggil Brahmastra, membidik dan mengembalikannya. Arjuna berlatih dengan serius dan berhasil menguasai senjata Dewata tersebut dengan sempurna. Sementara Aswatama baru bisa memanggil dan belum mampu mengendalikan dan mengembalikan senjata tersebut. Terima kasih telah menonton!